Pembersaf video penggerbekan oknum polisi bersama seorang janda muda di sebuah kamar kos membuat heboh warga kota Jambi. Video penggerbekan berdurasi sekitar 32 detik itu pun kini viral di media sosial. Video amatir ini merekam detik-detik anggota propam Polres Tajambi saat menggedebek seorang oknum anggota Polri yang diduga berduaan dengan seorang janda muda di sebuah kamar kos di Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Anggota propam tampak membuka paksa pintu kamar kos yang dihuni oleh keduanya. Video amatir berdurasi sekitar 32 detik ini pun viral di media sosial. Penggerbekan dilakukan atas laporan dan permintaan istri sah oknum polisi yang merupakan seorang polwan di jajaran Polres Tajambi. Oknum polisi berinisial MI berpangkat Brikpol itu diduga berselingkuh dengan wanita berinisial FH. FH diketahui bekerja sebagai make-up artis dan merupakan seorang selebgram. Oknum polisi yang diduga melakukan perselingkuhan ini diketahui masih aktif berdinas di Polsek Telanaipura. Peristiwa penggerbekan oknum anggota Polri ini pun turut dibenarkan kasih humas Polres Tajambi, Ibtu Azwardi. Azwardi mengatakan penggerbekan dilakukan pada Kamis 23 Juni 2022 lalu sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian pada hari Kamis 23 Juni 2022 lalu sekira pukul 18.00. Yang digerbek itu oknum polisi ya? Ya, oknum polisi. Di mana dia tugas? Dia tugas di Peresta. Dia digerbek karena apa? Dia digerbek itu dia membawa wanita Wil ya, wanita hitaman ya. Wil, salahnya singkat Wil ya? Di Koskeos. Koskeos. Koskeos itu Yang beralamat Di Kota Baru Lokasi Kamar Bugempil, Koskeos, Kota Jambi Saat ini, Brigpol MI diamankan oleh Propan Polresta Jambi Guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut Terkait sanksi yang akan dijatuhkan Baru akan diketahui setelah Proses pemeriksaan oleh Propan Polresta Jambi Terhadap Brigpol MI Rampung dilakukan Dari Kota Jambi Noriko Nusantara TV melaporkan